Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan demokan cara menambah swap tanpa harus partisi ulang tutorial ini sangat cocok untuk teman-teman yang menggunakan server yang butuh swap dimana server itu harus online terus dan sangat riskan terhadap downtime karena kalau melakukan partisi ulang tentu saja harus mematikan atau merestart servernya jadi cara ini sangat cocok untuk kondisi tersebut sebagai contoh disini saya punya server dengan RAM sebesar 8GB lalu saya akan buat swap sebesar 12GB sehingga harapannya nanti server ini dapat menampung proses yang membutuhkan kapasitas memori sebesar 20GB pertama masuk dulu sebagai root user pakai sudo su bisa sudo minus i juga bisa oke disini user sudah berubah jadi root lalu tentukan lokasi dimana menyimpan sebuah file yang nanti digunakan sebagai swap contohnya saya letakkan di slash oke setelah itu buat satu file sepanjang 12GB dengan dengan fallocate seperti ini beri opsi min l singkatan dari lang atau panjang dari file ini misalnya 12GB 12GB lalu tentukan juga nama filenya contohnya swap file seperti itu jadi kalau kita cek ls min l disini sudah ada swap file dengan ukuran 12GB swap file ini masih kosongan untuk itu setelah membuat file kita bikin file ini menjadi swap caranya berikan perintah mkswap lalu pilih filenya swap file oke sekarang swap file ini sudah menjadi file swap setelah itu kita aktifkan swapnya jadi kalau dilihat disini belum aktif ya swapnya masih 0 cara mengaktifkannya pakai swap on lalu masukkan nama filenya disini kalau kita cek free min h kita sudah memiliki tambahan swap sebesar 11 sampai sini pembuatan swap sudah selesai dan swap ini juga sudah aktif namun untuk cara ini masih bersifat sementara jadi ketika server di restart swap akan kembali ke 0 tapi tidak perlu khawatir kita tetap bisa mengaktifkannya kembali dengan mengarahkan ke tempat swap file berada lalu kita tidak perlu bikin dari awal langsung saja swap on nama filenya itu nanti akan mengaktifkan kembali swapnya kalau teman-teman ingin beneran permanen teman-teman harus mengubah ini file slash etc fstab disini bisa ditambahkan file yang tadi lalu diisikan dengan konfigurasi swap dan ini tidak akan saya lakukan karena ini sangat beresiko sekali salah maka server tidak bisa booting sekian video kali ini terima kasih oke oke Terima kasih.